Halo Sobat PRV Channel, akhir-akhir ini banyak yang bertanya kepada saya mengenai kelelahan, kecapean bisa menyebabkan penyakit jantung. Apakah benar? Fakta atau mitos? Di sini jawabannya. Banyak orang yang tanya apakah benar kalau terlalu lelah itu bisa bikin sakit jantung? Nah sebelum saya jawab, kita coba bayangkan dulu deh. Benar nggak sih orang capek lelah itu bikin sakit jantung? Kalau demikian gimana tuh katanya kan kalau kita jadi orang harus rajin, katanya sampai harus begadang kalau kerjain sesuatu. Ya pastinya setiap bos pasti maunya anak buahnya tuh kerja rajin, sampai begadang kalau perlu. Dan kalau bisa juga orang-orang yang rasanya kayaknya wah ini kurang nih kalau kita kerja cuma segini, mungkin dia rada-rada sedikit ambi ya, ambisius gitu kan. Apalagi dengan modal misalkan investasi, dan setiap motivator kayaknya langsung bilang, kayaknya kamu harus kerja lebih keras daripada yang lain. Nah jadi benar nggak sih kalau lelah itu bikin orang sakit jantung? Nah ini ada kejadian baru-baru saja katanya ada driver yang kelelahan lalu jadi serangan jantung. Apakah benar demikian? Oke jawabannya adalah, kalau orang kelelahan memicu serangan jantung jawabannya benar. Artinya seseorang yang bekerja terlalu lelah, terlalu capek, lupa istirahat, lalu jadi serangan jantung itu bisa. Karena stres sendiri secara mental, secara psikis itu memang bisa menyebabkan seseorang terpicu jadi sakit jantung serangan jantung. Tapi orang ini pastinya sudah punya penyakit jantung sebelumnya. Sudah punya dulu, jadi kalau orang yang sudah punya penyakit jantung sebelumnya, dia stres karena kerjaan lalu dia mungkin kelelahan bisa menjadi serangan jantung. Sebenarnya kalau dia punya penyakit jantung, nggak usah terlelah, dia diem-diem aja suatu waktu bisa aja serangan jantung. Jadi bukan hanya karena kelelahan sebenarnya, karena dia punya penyakit jantung sebelumnya. Nah persoalannya, ada orang yang tidak tahu kalau dia punya penyakit jantung. Nah sekarang tanya sama Anda misalkan, pernah nggak sih cek jantung? Mungkin ada sebagian orang yang nggak pernah cek. Makanya dia bilang dia nggak punya penyakit jantung. Dan jawabannya biasanya adalah, saya nggak ada keluhan, nggak ada gejala. Sehingga merasa bahwa dia sehat-sehat aja. Mungkin ada di antara teman-teman Anda, kenalan Anda yang merasakan hal yang sama. Kalau bener, coba deh Anda share video ini, karena video ini pasti bermanfaat buat mereka. Jadi orang-orang umumnya merasa bahwa nggak punya keluhan, nggak ada kendala, biasa olahraga, mungkin orangnya baik-baik aja, maka dia merasa tidak punya sakit jantung. Nah inilah yang terjadi pada orang-orang yang serangan jantung mendadak. Karena memang nggak ada gejalanya, makanya namanya serangan jantung mendadak tiba-tiba. Nah banyak orang yang tidak mengenali gejala serangan jantung. Saya pernah bikin videonya mengenai bagaimana mengenali serangan jantung. Makanya Anda kalau belum pernah subscribe, coba Anda subscribe dulu deh. Karena soalnya banyak banget informasi yang sebenarnya banyak ditanya orang. Saya udah pernah bikin videonya, dan saya udah pernah jelaskan secara panjang lebar. Jadi kalau ada yang belum dijelaskan, coba Anda tulis di komen deh. Saya biasanya akan bahas pertanyaan-tanya di komen itu dalam video-video saya selanjutnya. Supaya banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Nggak cuma satu orang aja. Jadi saya tidak reply langsung, tapi saya akan balas dengan cara saya bikin video yang baru. Nah kalau misalkan Anda pernah tahu, orang-orang yang merasa tidak punya keluhan jantung, lantas ketika diperiksa ternyata dia punya penyempitan sumbatan itu banyak sekali. Ya karena itu terjadi pelan-pelan. Nggak ada bisa orang cadar kadang-kadang, karena dia nggak tahu. Nah sekarang gini contoh ya, orang bilang, saya kalau jalan nggak capek tuh, biasa-biasa aja tanya, pernah nggak Anda jalan secepat itu ketika dia treadmill? Dia bilang, oh iya ya nggak pernah sih, selama ini kapan terakhir-kali Anda olahraga keras gitu? Misalkan, oh nggak ada. Bahkan atlet saja tiba-tiba bisa henti jantung. Ya karena memang ini bisa terjadi mendadak, kalau tidak pernah dicek sebelumnya. Jadi kalau kita nggak pernah cek, itu berarti nggak ketahuan. Bukan nggak ada sakit jantung, nggak ketahuan aja. Sehingga ketika seseorang mungkin sedang bekerja, sedang tidur, tiba-tiba terpiculah bisa jadi serangan jantung atau henti jantung mendadak. Jadi kalau misalkan ada selama ini Anda bilang bahwa kelelahan bisa bikin orang serangan jantung, ya ada benernya. Tapi kelelahan itu sendiri, kalau lelah saja, tapi jantungnya sehat, nggak lantas membuat orang itu tiba-tiba serangan jantung. Buktinya ada banyak orang-orang yang mungkin kerjanya lelah tiap hari, tapi tidak serangan jantung. Karena dalam keadaan jantungnya masih baik. Saya tidak bilang bahwa Anda harus lelah, tapi karena definisi lelah ini mungkin jadi pertanyaan, ya. Lelahnya itu segimana sih sebenarnya? Saya akan jelaskan di akhir video ini. Makanya sampai akhir nanti ya, dengerin ya ya. Gimana sih yang dibilang lelah atau kerja berlebihan itu kayak apa? Itu yang saya mau bahas nanti di akhir video ini. Karena saya mau jelasin dulu mengenai lelah dan serangan jantung. Nah lalu, sekarang bagaimana misalkan orang-orang yang memang terpaksa mesti kerja sampai larut malam? Karena dia punya kerja sif-sifan, termasuk juga dokter sebenarnya. Dokter kan juga kerja sif-sifan juga. Perawat, naik kesehatan, banyak yang kerja sif-sifan. Atau orang-orang yang kerja di dunia pelayanan jasa, atau entertainment malah ya. Kan banyak artis tuh yang ternyata dia punya penyakit jantung misalkan. Karena mungkin orang taunya, ya jangan-jangan karena dia kerja sampai malam. Tapi kan ada juga yang enggak. Jadi intinya adalah jantungnya dia harus tahu dulu, jantungnya sehat apa tidak. Dan apa pemeriksaannya? Sekali lagi nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Bagaimana sih caranya pemeriksaannya? Saya pernah bahas soal yang sebelumnya, bagaimana cara pemeriksaan cekap jantung. Nah saya sekali lagi bahas di sini, sekarang kalau orang lelah-lelah, capek, begadang, larut malam, tapi dia ternyata jantungnya dalam keadaan sehat, maka sebenarnya tidak akan memicu serangan jantung. Nah persoalannya, orang enggak tahu. Apa sih sebenarnya tanda-tanda serangan jantung? Satu, misalkan orang sakit dada sampai tertekan, sampai dirasa dihimpit dadanya. Dan umumnya sampai keringat dingin, mengucu sampai basah bajunya. Terselah tanda bahwa ini adalah tanda serangan jantung. Yang kedua, ada tanda-tanda yang mirip serangan mah. Orang kira ini sakit mah atau gerd, gitu. Padahal ternyata dia serangan jantung. Yang membedakan adalah ketika dia serangan jantung, maka sakit mahnya itu, sakit mah atau sakit ulu hati, di bagian perut, di bagian atas, itu sampai terasa seperti detekan, dan sampai keringat dingin membanjur. Apalagi kalau sampai dirasa sesak. Maka itu harus curiga. Sebenarnya bukan sakit mah, tapi sebenarnya adalah serangan jantung. Ini harus hati-hati. Karena sakit mah sendiri, sakit mah saja, tidak menyebabkan seorang itu meninggal, tidak berakibat fatal, tidak membuat orang benar-benar sampai enggak bisa nafas. Itu enggak sebenarnya. Tapi serangan jantung lah yang membuat demikian. Makanya ketika ada berita kadang-kadang atau cerita, orang bilang, oh sakit mah tuh, makanya sakit mahnya sampai dia meninggal. Sakit mahnya sampai bikin dia tiba-tiba enggak sadar di jalan. Nah itu mungkin bukan sakit mah sebenarnya. Kemungkinan adalah sakit jantung atau serangan jantung yang keluhannya mirip dengan sakit gerd atau sakit mah tadi itu. Jadi mesti hati-hati nih. Nah yang berikutnya adalah, apakah kelelahan bisa membuat seseorang punya penyakit jantung? Jawabannya benar. Jawabannya benar. Kenapa? Karena ini beda. Kalau tadi saya bilang kelelahan bisa memicu orang serangan jantung, kelelahan bisa membuat orang sakit jantung di kemudian hari. Itu benar. Coba deh Anda kasih tahu mungkin atasan Anda atau teman-teman Anda yang suka bikin rapat malam-malam, zoom sampai jauh malam. Kasih tahu deh. Tolong nih. Kasian enggak sih? Kalau misalkan karena kita harus ngejar target, lalu sampai akhirnya orang pada sakit nih. Karena kenapa? Hormon stress itu membuat seseorang punya potensi atau risiko penyakit jantung lebih besar. Hipertensi, kolesterol tinggi, orang akhirnya obesitas, manajemen stress yang enggak bagus membuat dia terus-menerus dalam kondisi radang tubuhnya. Lalu akhirnya dia punya faktor risiko jantung tersebut. Belum lagi kalau ada orang yang melepas stress dengan cara apa? Merokok. Merokok buat dia melepas stress. Tapi kebiasaan itu membuat jantung gampang tersumbat. Pembuluh darahnya gampang jadi berkerak. Jadi pengapuran atau misalkan darahnya cenderung lebih kental. Ini bahasa gampangnya ya untuk menjelaskan bahwa terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah jantung. Kebiasaan yang kurang baik ini yang mengakibatkan seseorang jadi punya penyakit jantung di kemudian hari. Risikonya punya sarangan jantung lebih tinggi. Karena tidak bisa mengendalikan faktor risiko akibat dari kelelahan tersebut. Nah sekarang tanyaannya gini nih. Sekarang terus gimana dong? Masa orang nggak boleh kerja keras? Masa nggak boleh kerja rajin? Ya boleh banget dong. Terus gimana caranya? Boleh banget orang kerja keras dan kerja rajin dan boleh banget seseorang bisa mungkin mau melipat gandakan usahanya gitu kan? Artinya kan dia harus effort dong. Nah bisa banget. Ini bukan excuse buat orang-orang yang pengen males-malesan. Nggak juga ya. Tapi kerjalah dengan cerdas supaya Anda punya kesehatan juga nggak dikorbankan. Contoh nih, jangan kerja sampai deadline-nya itu netek banget. Ya punya waktu lah buat nyicil. Jadi artinya bukan berarti Anda harus sistem kebut semalam gitu. Nah itu kan yang salah sebenarnya. Jangan dibiasakan kayak gitu. Ya udah tau lah punya planning. Jadi nggak boleh excuse karena menjaga kesehatan jantung. Wah kata Dr. Vito nih, jantung nih nggak boleh kelelahan. Jadi nggak boleh begandang. Ya memang betul begandangnya nggak boleh. Tapi kerjaan beres dong ya dengan cara apa? Ya udah udah punya planning kan? Dan strateginya gimana nih? Karena kita punya deadline kapan? Berapa minggu sebelumnya udah dipersiapkan dulu. Kalau ternyata misalkan Anda punya waktu untuk shift. Ya udah usahakanlah waktu ketika Anda tidak sedang shift. Itu adalah Anda makan sehat. Anda tahu tidur cukup untuk menggantikan juga sebisa-bisanya ya. Menggantikan Anda punya waktu yang harus terjaga ketika di malam hari. Nah jadi artinya punya waktu cukup istirahat. Nah sekarang lalu gimana caranya? Kalau misalkan kita memang haruslah gitu tiba-tiba hari ini ya sudah. Sebenarnya kalau Anda dalam keadaan sehat tubuhnya, sehat jantungnya, ya begandang sekali dua kali ketika terpaksa harus begandang, itu nggak akan membuat Anda serangan jantung. Ketika Anda sehat jantungnya, yaudah pemboleh buat, tapi gimana dong ya kan? Namanya bekerjaan, tanggung jawab harus diselesaikan. Jadi yaudah terpaksa Anda harus begandang, tidur telat, atau Anda harus kelelahan di hari itu. Yaudah pemboleh buat. Tapi Anda harus keep in track. Anda bener nggak udah check up rutin? Bener nggak jantung Anda oke nih untuk bisa berjalan gitu, untuk bisa bekerja? Nah karena itu, ya selain satu pola hidup yang baik, makan yang sehat, tidur yang cukup, dan juga tadi check up jantung. Nah itu adalah bagian yang penting selain olahraga. Ya olahraga saja nggak bisa, tidur cukup aja juga nggak bagus kalau nggak olahraga, makan sehat aja tapi nggak olahraga juga nggak bagus, olahraga makan sehat tapi ngerokok juga nggak bagus, olahraga makan sehat nggak ngerokok tapi tidur nggak pernah cukup juga nggak bagus. So, ya you have to be bener-bener imbang semuanya itu. Nah gimana cara ngatur waktunya? Ya itu atur waktu yang baik supaya Anda bisa bener-bener melakukan itu dengan baik dan check up. As long as Anda punya jantung itu baik-baik aja, maka sebenarnya Anda relatif tahan sih akan kejadian tiba-tiba yang mengharuskan Anda kelelahan, kehujanan, begadang, dan ini membuat Anda juga lebih tenang. Nah sebaiknya Anda harus ingat bahwa tips dari saya, yang dibilang kerja berlebihan adalah kerja yang mengorbankan kesehatan. Kalau Anda kerja sampai mengorbankan makan Anda jadi berantakan, so it's berlebihan. Kalau Anda kerja sampai Anda tidak bisa tidur dengan cukup setiap hari atau hampir sebagian besar hari Anda tidak bisa istirahat cukup, itu namanya berlebihan. Kalau Anda kerja sampai membuat Anda harus begadang tiap hari ngerokok lebih banyak, itu artinya kerja berlebihan. Kalau Anda kerja tiap hari sampai tidak bisa olahraga rutin tiap minggu, itu artinya Anda kerja berlebihan. Jadi kerja yang berlebihan adalah kerja yang mengorbankan kesehatan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!